Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya ya Oke, kita bahas lagi satu aplikasi penghasil cuan Namanya Pelopor Oil Aplikasi ini saya lihat baru rilis Tapi banyak sekali teman-teman semua Mungkin subscriber saya atau follower saya di Instagram Minta saya untuk bahas Karena promosinya meskipun baru Ini aplikasi agak masif katanya Gitu ya Apakah benar aplikasi penghasil cuan Atau cuma investasi bodong Dari namanya saja ini udah Pelopor Oil Jadi investasinya Perkembangan investasi Perkembangan minyak gitu Tentang investasi minyak Nah disini ada promosinya seperti ini Bonus daftar 12 ribu Misi investasi Minimal deposit minimal WD Komisi tim 30% Sampai 1% ke bawah Depo 100 ribu per hari 10 ribu Oke, seperti itu Nah tampilan aplikasinya seperti ini Atau website-nya seperti ini Pelopor Oil Websitenya peloporoil.com Gitu ya Kita lihat teman-teman Nah disini bergabung Dapat 12 ribu Saldo gratis Apakah bisa ditarik saldo gratisnya Biasanya enggak bisa Teman-teman Ini hanya pancingan aja Oke Ini hanya pancingan aja Dari template aplikasinya Ini udah jelas Investasinya Kalaupun disebut investasi Ini investasi bodong Ya Enggak tahu nih Pakai skema ponji Atau enggak Kita lihat nanti teman-teman ya Nah ini produk yang direkomendasikannya ya Jumlah investasi 3 juta Profit harian 24% Saya mau tanya Profit harian 24% Dalam sebuah investasi Apakah Logis Atau enggak logis Menurut saya ini enggak logis Teman-teman ya Investasi apa yang Profit hariannya Stabil 24% Per hari Dari sini saja Teman-teman Yang lagi ditawarin aplikasi Plopor Oil ini Atau investasi Di ploporoil.com ini Harusnya teman-teman Berpikir logis Gitu ya Karena investasi itu Fluktuatif Kadang naik Kadang turun Tergantung nilai pasar Apalagi ini minyak Kemarin Saat Iran Menyerang Israel Harga minyak Menteri kan Melonjak gitu ya Dipengaruhi Pasar Gitu teman-teman Ini kan minyak Jadi ya Ada-adaan nilai pasarnya Kalaupun ini Minyak ya Misal kripto Kripto juga ada nilai pasarnya Jadi intinya Investasi itu Enggak stabil Profitnya Apalagi ini menawarkan Profit harian 24% per hari Selama 90 hari Gitu ya Terus ada lagi ini 6 juta Profit hariannya 26% Per hari Selama 90 hari Makin Makin gak logis Gitu teman-teman Karena apa Karena kalau kalian Ditawarin investasi Itu harus selalu ingat 2L Teman-temannya Legal dan logis Atau logis dan legal Logis gak nih Kalau kalian udah Mikir Oh ini gak logis Yaudah Dari sana aja Sudah cukup Kalian untuk menghindar Gitu Tapi kalau kalian masih Bingung Kalian cek Ini terdaptar gak Misal di OJK Cek ke website OJK Kan ada kontak Whatsapp OJK juga Ketika aja Pelopor oil Kalau jawabannya Gak ada kata legal Dari OJK Berarti ilegal Gitu kan Terus Nah disini ada lagi Daftar produknya Yang paling murah itu 100 ribu Profit harian 10% Tetap Mau 10% Mau 5% Tiap hari Ataupun 2% 1% Stabil Tiap hari Itu gak logis Teman-teman Selama 60 harinya Jangan kan 10% 1% Sampai 2% Tiap hari Investasi itu Gak logis Yang logis itu Menurut Guru saya Kohroi Sakti Itu hanya Deposito Yang Cuan Stabil itu Deposito Sama surat utang negara Kalau gak salah Gitu kata Kohroi Sakti Nah kalau investasi Investasi seperti ini Gak logis Ini investasi bodong Nah terus ada lagi 20 juta Profit harian 40% Selama 120 hari Nah disini Dapet nih Maksimumnya Periode investasinya 120 hari Berarti kurang lebih 3 bulan Ya 3-4 bulanan Ya paling umur Aplikasi ini 3-4 bulan Juga udah scam Udah kabur Udah rungkat Udah melakukan penipuan Nantinya Tapi kalau di awal-awal Pasti membayar Siapa yang dibayar Ya mereka Para pemain ponzi Ya Leader ponzi Yang nantinya Bakal jadi korban Siapa Yang gabung belakangan Pertengahan Sampai belakangan Ya Nunggu periode investasinya Tiba-tiba kabur Si pemilik aplikasinya Karena ini gak jelas Ya Karena ini gak jelas Saya pastikan ini ilegal Gak terdaftar di OJK Di otoritas Jasa Keuangan Terus di regulator Yang ada di Indonesia Baik itu BAPEBTI Ataupun OJK Gak terdaftar ini teman-teman Ya Terus ada yang 60% 45 60 juta 45% per hari Selama 120 hari Itu makin Makin gila lah Makin Makin Diluar nalar Gitu kan Terus disini ada bonus tambahan Untuk mengundang investasi Ajak 2 orang Dapat 10 ribu Ajak 10 orang 50 ribu Sampai ajak 500 orang Bawahan Level 1 Ya ingat level 1 Jadi yang diundangnya Harus deposit Kenapa? Karena kalau yang diundang Gak deposit Mereka yang mengajak orang ini Gak bakal dapat apa-apa Karena yang mereka dapatkan Itu dari duit deposit Orang yang diundangnya Karena ini money game Teman-teman Membayar member Dari uang member baru Gitu Kalau udah gak ada member baru Ya rungkat Ya skam Ya melakukan penipuan Kabur Terus disini juga Jelas ya Menggunakan skam ponzi 3 level Level 1 30% Level 2 2% Level 3 1% Nah ini udah jelas Money game skam ponzi Saldo rekening 12 ribu Itu gak bisa diapa-apain Teman-teman Itu cuma Pemanis aja Pemanis buatannya Itu cuma pancingan aja Wah ada 12 ribu kan Gak bisa diapa-apain itu teman-teman Nah level 1 30% Level 2 2% Level 3 1% Jadi ketika kalian diajak nih Sama teman kalian atau siapa Kalian deposit misal 6 juta Teman kalian dapat 30% dari 6 juta kalian Yang 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 ngajak kalian Itu bisa WD Atau apalah flexing Di share di media sosial Itu duit kalian 30% level satunya Gede kan Misal kalian deposit 6 juta Yang ngajak kalian Dapat 30% Berapa tuh Lumayan kan Gede Kalau kata Para pemain ponzi Nah jadi saya gak Merekomendasikan Aplikasi ini Untuk kalian Berinvestasi gitu ya Terus level 2 nya 2% Kalian ngajak orang lagi Orang yang pertama kali Ngajak kalian Masih dapet 2% Meskipun yang ngajak Orang baru itu kalian Sampai 1% Anak Cucu Cicit Anak Cucu Cicit Nah gitulah 3 level Ya rata-rata Skema ponzi Money game Aplikasi yang Ini paling 3-4 bulan Atau Ya 3-4 bulan Paling udah Skem nih Yang modus-modus Kayak gini tuh Udah banyak teman-teman ya Ini mirip dengan PDO Ya yang mencatut Nama perusahaan PDO Asal Oman Beberapa bulan yang lalu Atau tahun lalu lah Itu PDO Indonesia Namanya Mencatut nama perusahaan PDO asal Oman Dan banyak korbannya Modusnya juga sama Investasi bodong Bermodus Berkedok Pengembangan minyak Oke Jadi harusnya teman-teman Menghindari aplikasi ini Untuk kalian Para pemain ponzi Ya bodo amat Kalau kalian pemain ponzi Ya terserah kalian Kalian kan gak bisa Dibilangin gitu ya Cari uang dari ponzi Asal jangan Jerumusin orang awam Orang baru Kalau kalian mainnya Sesama pemain ponzi Ngejak pemain ponzi Juga ya terserah kalian Kalian udah tau Ini bodong Ini pasti skem Tapi video saya ini Untuk orang-orang awam Supaya tidak terjerumus Di investasi bodong Skema ponzi Seperti pelopor oil ini Aplikasi atau website Peloporoil.com ini Oke Karena penyesalan itu Selalu di akhir Teman-teman Kalian orang awam Gak tau apa-apa Dijerumusin Sama para pemain ponzi Bilangnya ini legal Atau apalah Nanti kalian kena skem Apalagi kalian gak bisa Ajak orang lain Jadi Hindari aja teman-teman Oke Jangan sampai kayak Korban-korban yang lainnya Oke Korban-korban investasi bodong Yang lainnya Kasian lah gitu ya Jadi kalaupun Aplikasi ini membayar Ya membayar di awal Yang dibayarnya Ya mereka lah Para pemain ponzi Leader ponzi Yang sudah jadi bakteri ponzi Nah kalian jangan sampai Jadi bebedung lah ya Untuk orang awam Kalian jangan sampai Jadi bebedung Bebedungu Gitu ya Yang mau dibloonin Yang mau dibodoh-bodohin Sama para Leader ponzi Oke Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Bye-bye